Intro Sebagai pemimpin atau panutan di suatu wilayah harus bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warganya. Hal itu tersirat dari pagelaran wayang kulit dengan lakon Semar Bangun Desa yang digelar di dusun puluhan desa ketep dari Satgas TMMD reguler Kodim 0705 Magelang untuk menghibur warga. Seperti apa penampilan wayang tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD menjadi salah satu prioritas tentara nasional Indonesia sebagai perwujudan sinegritas TNI dengan rakyat. Beberapa kegiatan yang digelar di wilayah sasaran menjadi ajang interaksi para tentara untuk berbaur bersama masyarakat. Tidak hanya pada kegiatan pembangunan saja, namun kegiatan lain juga dilakukan. Seperti menggelar pagelaran wayang kulit yang dikemas dalam hiburan rakyat dalam rangka TMMD reguler ke-112 Kodim 0705 Magelang di dusun puluhan desa ketep kecamatan sawangan Kabupaten Magelang. Namun, ada yang berbeda dalam pembentasan kali ini, karena Komandan SSK Satgas TMMD reguler Kodim 0705 Magelang tampil sebagai dalang dalam pembentasan wayang tersebut. Dengan lakon semar bangun desa, menjadikan acara ini menjadi hiburan bagi warga yang hampir selama dua tahun tidak pernah menikmati hiburan bersifat umum karena pandemi COVID-19. Meskipun menarik banyak perhatian masyarakat, Panitia tetap menyelenggarakan acara dengan menaati protokol kesehatan secara ketat. Kisah yang dibawakan semar bangun desa, ketokohan semar dan puno kawan serta tokoh lain, diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan. Di dalang yang tampil menggunakan sorjan loreng juga dengan gesit memainkan lakon tersebut. Diharapkan dengan kegiatan tersebut bisa mendekatkan hubungan TNI dengan rakyat. Selain itu, pesat moral yang ingin disampaikan dalam pembentasan wayang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, serta menumbuhkan jiwa kreativitas bagi anak-anak di masa mendatang. Oki Setiawan, MGTV